Kita akan lanjut ke narasumber terakhir, yaitu Ibu Yanti Gultom dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI. Ibu Yanti Gultom merupakan manajer HRGA Legal dan Operasi dari PT Pandurasa Karisma yang merupakan perusahaan fast moving consumer goods. Ibu Yanti Gultom akan menyampaikan tentang praktik baik distribusi pangan mengurangi susut dan limbah pangan. Silakan Ibu. Di-unmute dulu, Bu. Sudah? Ya, oke. Selamat siang semuanya. Untuk Ibu Flora, terima kasih. Dan juga narasumber yang sudah menyampaikan banyak paparan yang menjadi suatu masukan buat kita semuanya. Dan untuk siang ini, saya ingin menyampaikan bagaimana distribusi merupakan suatu sarana untuk mendukung izi Indonesia melalui penyaluran secara nasional ya. Baik, saya akan sampaikan untuk pertama kali, apa itu pengertian dari distribusi. Saya ingin menjelaskan secara sederhana saja bahwa distribusi adalah Ibu Yanti mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, sambil menunggu Ibu Yanti kembali, ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar. yang pertama mungkin bisa ditujukan kepada Ibu Sri Yanti. Ibu Sri Yanti. Ibu Sri Yanti, apakah? Mohon izin, Ibu Flora, Ibu Sri Yanti kebetulan ada yang harus dihadiri. jadi, apa namanya, mewakilkan kepada saya apabila ada pertanyaan, nanti coba saya untuk jawab atau saya tanggapi. Demikian, Ibu Flora. Terkenan. Ya, baik-baik, Ibu Lely ya. Ya, saya Lely. Ada pertanyaan dari peserta webinar. Apa indikator dalam mendukung SDG 12.3? Baik. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga di, apa namanya, di pemaparan oleh Ibu Yanti terkait SDG. Jadi, 12.3 ini memang, apa namanya, SDG yang terkait dengan food loss and waste di tujuan pembangunan berkelanjutan. ini sudah ditetapkan dua indikator global, yaitu food loss index yang dikembangkan oleh FAO dan juga food waste index yang sebenarnya saat ini masih pada tahap pengembangan oleh UNED. Nah, Indonesia sendiri, apabila saya bisa informasikan, saat ini masih belum memiliki indikator yang konkret terkait pengukuran food loss dan waste ini. Namun demikian, kami di Bapenas sebagai sekretariat SDG sudah, apa namanya, sedang pada tahap pembahasan atau pengembangan untuk merumuskan indikator yang tepat. Karena memang sebenarnya kita, negara-negara di dunia ini, apa yang mengadopsi SDG, dapat langsung menggunakan indikator global apabila memang data-data tersedia di negara kita. Namun apabila kita lihat data-data tidak tersedia atau kurang mendukung, itu kita bisa mengembangkan indikator lainnya yang apa namanya, inline dengan indikator global. Mungkin itu yang bisa saya informasikan untuk saat ini. Jadi, intinya kami masih dalam tahap pengembangan pembahasan terkait indikator yang bisa menggambarkan food loss dan food waste ini. Terima kasih, Bu Flora, atas kesempatannya. Mungkin itu tanggapan sementara dari kami. Baik, Bu Lely. Terima kasih atas penjelasannya. Ibu Yanti, sudah join lagi? Sudah bisa lanjut, Bu, untuk pemaparannya? Ya, kita lanjut, Bu. Mudah-mudahan enggak putus. Ya, silakan, Bu. Oke, tadi kita lanjut untuk fungsi distribusi. Apa sih fungsi distribusi itu untuk food industry? Itu sangat penting, yaitu sebagai pengangkutan, yaitu barang-barang yang kita terima dari produsen, itu kita sampaikan sampai ke retailer, sampai kepada konsumen. Lalu, selanjutnya, sebagai alat untuk penjualan, ya, dari perpindahan hak daripada si produsen kepada konsumen, ya, melalui distributor-distributor yang ada. Lalu, pembelian. Distribusi memungkinkan adanya jalur barang menuju konsumen, sehingga konsumen dapat membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Lalu, distribusi juga merupakan suatu sarana penyimpanan, di mana sebelum sampai kepada konsumen, bahwa barang-barang tersebut memungkinkan kita langsung untuk disimpan di suatu penyimpanan yang namanya warehouse sebelum didistribusikan. Dan, dapat menjamin konsumen itu untuk standarisasi kualitasnya, di mana sebelum dikirim, seperti makanan-makanan yang press food, sebelum menyampai ke sana, mungkin kita harus simpan dulu dengan kualitas yang kita sesuai standar. Lalu, penanggungan resiko sebelum sampai konsumen, bahwa barang-barang tersebut dapat dijamin mengenai misalnya expiringnya kualitas barang tersebut. Lalu, kita akan mengenal apa itu distribusi. Distribusi itu ada disalurkan melalui langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, ini, kalau untuk retailer dari seperti PT Pandurasa, kita menyalurkan jenisnya itu adalah suatu saluran yang tidak langsung, di mana dari prinsipal kita akan, kita sebagai suppliernya, akan mendistribusikannya ke retailer-retailer pengacar-pengacar besar. Lalu, bagaimana alur rantai pasok pangan ini? Dari prinsipal, yaitu dari pabrik, dari industri, sampai kepada restoran-restoran, dari rumah juga, dari store retail-retail juga, seperti ini, ada rantainya, dari pabrik-pabrik, dari pabrik, sampai kepada supplier, dari situ ke distribusi, retail, dan sampai kepada restoran, dan juga kantin atau cafe. Lalu, bagaimana rantai pasok? Ini produk pangan, segar fresh, yang kita kenal itu produk-produk seperti sayuran, segar, bunga, buah-buahan, dan lainnya, pengumpul, grosir, importi, dan eksportir, pengecer, dan toko-toko khusus. Pada dasarnya, seluruh tahapan rantai pasok ini memiliki karakteristik khusus, ditanam atau diproduksi dari pedesaan. Lalu, proses utama untuk rantai pasok pangan segar ini akan ditangani, disimpan, dikemas, dan diangkut. Yang kedua, rantai pasok produk pangan olahan. Nah, kebanyakan food industry, contohnya Pandurasa, itu produk-produk pangan yang kita simpan adalah yang pangan olahan. Di mana produk-produk pangan ini seperti produk pangan makanan kaleng, yang di mana umurnya sangat pendek. Lalu, untuk mengurangi limbah dalam hal ini, kita harus benar-benar menyimpannya sesuai dengan prosedur, agar sampai kepada customer dengan kualitas yang baik. Selanjut, bagaimana kita mengurangi limbah, limbah pangan dalam hal ini secara operasional di chill and frozen. Karena kebanyakan produk-produk yang kita salah satunya adalah produk-produk press dan kita harus menanganinya dengan baik. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. tadi keputus ya Bu ya? Ya tidak ada suaranya Bu. Oh oke oke. Lalu kita bagaimana menghandle produk-produk tersebut agar bisa berkualitas sampai kepada konsumen ataupun ke retailer. Yang pertama secara operasional kita harus menerapkan 5G. Apa itu 5G? Yaitu yang pertama GHP, Good Handling Practice prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan. Misalnya harusnya produk itu dipisah lalu digabungkan dengan produk-produk yang tidak sejenis sehingga tercemar. Jadi ini harus benar-benar praktisnya mengikuti SOP. Lalu yang kedua GDP, Good Distribution Practice ya bagaimana prosedur ini bertujuan untuk mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian proses penyaluran. produk menurut kategori produk yang pangan dan persyaratan produk termasuk saluran pemasaran. Yang berikutnya GWP, yaitu Good Warehouse Practice. Ini sangat penting sekali karena produk-produk yang kita terima dari pabrik itu kita simpan terlebih dahulu. Di mana kita harus mencegah juga proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari salah handling, kesalahan dalam proses penyimpanan juga di dalam gudang. Seperti batas jumlah penumpukan penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan itu sangat tidak boleh karena harus dipisahkan. Lalu yang berikutnya GRP, yaitu Good Retail Practice. Di mana barang-barang yang kita sudah sampai juga kepada retailer itu juga harus mengikuti SOP. di mana produk-produk tersebut di mana harus ada setting untuk suhunya harus sesuai juga. Dan ini harus dapat mengurangi limbang karena kebanyakan juga para retailer rata-rata juga dapat return produk akibat salah handling di toko. Yang berikutnya GLP, Good Laboratory Practice yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium. Selanjutnya rantai distribusinya. Oke, di sini yang paling penting tadi kita bahas adalah untuk Good Distribution Practice-nya. Di mana kita menyediakan armada sesuai dengan kategori produk. Kalau misalnya produk itu adalah frozen and chill maka kita harus menyediakan armada yang berfasilitas pendingin. karena itu berhubungan dengan suhu setiap produk tersebut. Lalu yang berikutnya adalah menyediakan manpower yang berpengalaman dalam pendistribusian. Mulai dari head-nya, supervisor, koordinator, dan segala sesuatu supporter-nya harus yang berpengalaman karena kalau tidak berpengalaman maka akan mengurangi kualitas barang karena tidak mempunyai pengalaman. lalu handling produk. Nah ini handling produk dalam pendistribusian sangat penting sekali dikarenakan produk-produk tersebut harus sampai kepada retailer bahkan sampai kepada konsumen dengan baik. Karena itu kita harus handling dengan baik. Lalu pengaturan armada sesuai lokasi tujuan. Agar distribusi ini sampai kepada retailer atau konsumen dengan baik, dengan kualitas yang baik, maka armada harus diatur sesuai dengan lokasi dan jam-jam toko yang sudah ditentukan. Karena beberapa toko itu untuk barang-barang pres itu sangat mereka menentukan sendiri waktu penerimaan barang-barang pres. lalu agar distribusi ini produk-produk yang didistribusikan ini terpantau dengan baik sesuai dengan mobilnya, truknya bisa mengikuti SOP maka kita sendiri harus memonetering GPS-nya. Dimana kalau sukirnya harus mengikuti SOP kalau misalnya mau turun di toko dari toko ke toko harus hidup truknya agar kualitas barang tetap terjaga. Lalu setelah barang itu tiba di toko kita harus mendapatkan report delivery-nya untuk menganalisa apakah barang-barang tersebut return dengan kualitas yang baik atau kualitas yang jelek. Lalu dengan penyediaan armada ini untuk pertama kita bahas tentang penyediaan armada sesuai kategori produk frozen yang pertama tersedia armada yang baik dan termaintain secara konsisten lalu pengecekan dan checklist kondisi armada secara rutin lalu setiap supir harus mengikuti SOP pengiriman produk chill and frozen dan selama dalam perjalanan maupun diserah terima barang dengan customer. Lanjut tadi yang main power yang saya sebutkan yaitu menempatkan semua personil yang memenuhi kriteria penempatan adanya SOP yang dilaksanakan secara konsisten oleh main power di bagian pendistribusian lalu membuat KPI masing-masing personil sebagai parameter pencapaian. Lanjut handling product ini tadi yang saya sebutkan lagi bagaimana handling product ini di tempat kita yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan loading atau muat product agar selalu mengikuti SOP handling product yang telah ditentukan oleh perusahaan lalu handling product meliputi kebersihan kerapihan penyusunan yang baik pengecekan tanggal expiry dan kondisi produk lalu memastikan keselesaian barang barang yang diimuat dengan dokumen pengiriman surat jalan invoice dan PO nya melakukan serah terima dan melakukan penyegelan armada di saat kegiatan muat selesai lalu pengaturan armada pengecekan kondisi armada sebelum barang dimuat penerapan form checklist armada pengaturan pengecekan suhu sebelum muat lalu persiapan biaya operational delivery dan pengecekan kesiapan personal delivery selanjutnya pengaturan waktu delivery pengaturan waktu delivery itu sangat penting seperti yang saya sebutkan tadi di mana toko-toko juga ada yang setting untuk penerimaan di toko-nya itu ada yang pagi untuk barang-barang fresh itu khususnya diterima di waktu pagi lalu untuk kita sendiri bagaimana kita harus membuat planner untuk pengiriman atau routing agar setiap pengiriman tersebut terkirim dengan tepat waktu lalu tim distribusi harus membuat pencanaan kiriman minimal hamilis delivery waktu pengiriman disesuaikan dengan jam operasi toko yang tadi saya sebutkan tadi lalu penempatan supir supir yang mengirim produk adalah supir yang telah berpengalaman dalam pengiriman kalimat tujuan customer lalu yang tadi saya sebutkan monitoring GPS ini sangat berfungsi untuk melihat bagaimana personil-personil supir itu apakah mengikuti SOP atau tidak karena untuk produk-produk fresh itu harus mengikuti SOP yaitu masalah temperaturnya lalu report delivery untuk setiap untuk setiap supir semua yang dikirimkan barang-barang terkirim kepada toko-toko kita retailer kita atau customer kita yaitu di kantin cafe atau supermarket semuanya harus melaporkan status pengirimannya apakah barang tersebut ditolak atau di pending atau di reject guna laporan di atas adalah laporan yang tersedia secara sistem yang dapat dibaca oleh bagian yang terkait contohnya tim terkait itu adalah sales tim finance dan account team tim warehouse tim delivery sehingga semua tim mengetahui secara real status pengiriman dan dapat melakukan next action sesuai dengan masing-masing status delivery tersebut nah ini adalah summary-nya bagaimana dengan mengikuti serangkaian praktik baik dalam slide ini maka dapat pengurang risiko barang ditolak yang merupakan nantinya akan menjadi suatu limbah karena ditolak lalu tidak bisa disimpan kembali ya lalu mengurangi penyusutan limbah pangan di pihak principal ataupun distributor customer dan juga hal ini praktik baik ini untuk menjaga kualitas produk sampai kepada customer dan konsumen lalu hal ini praktik ini juga dapat meningkatkan daya beli customer ya demikianlah paparan saya siang ini semoga bisa menjadi suatu masukan untuk praktik food industry khususnya para distributor terima kasih oke terima kasih ada pertanyaan dari peserta webinar pertanyaannya sebentar bu dari kelima operation 5G tadi di paparan manakah yang paling banyak menyumbang loss terbesar dan jenis loss apa saja apakah itu protein atau nutrisi lainnya bagaimana Bu Yanti ya kalau dalam pengalaman kita banyak yang lossnya itu di bagian untuk di warehouse nya dan juga untuk distribusi karena kalau salah handling misalnya temperaturnya untuk frozen itu Yanti sinyalnya lalu untuk chillnya sangat luar biasa sekali boleh diulang Bu mungkin tadi sinyalnya agak kurang jelas ya untuk close-nya itu kalau sesuai dengan pengalaman kita di lapangan itu lebih banyak di handling untuk warehouse nya dan distribusinya yaitu di bagian logistiknya karena apa kalau di bagian warehouse nya itu kalau tidak mengikuti SOP untuk temperatur tidak dilihat temperaturnya misalnya untuk frozen itu harus minus 22 dan sedangkan to chill misalnya 0 lalu produk-produk tersebut tentunya akan rusak dan perusahaan akan banyak loss seperti itu oke baik terima kasih Bu satu lagi pertanyaan dari Fitro Tul Layli dari Pol Tekes pertanyaannya adalah distribusi bahan pangan antar wilayah merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin ketersediaan pangan di suatu wilayah misalnya di luar Jawa bagaimana penetapan kebijakan harga produk lapangan tertentu yang bersifat pokok untuk menghindari terjadinya gejolak harga dan dan ya Bu Flora sudah bisa dijawab ya silakan Bu untuk penyaluran ini memang terkait dengan kos untuk transportasi Bu Flora tentunya kalau untuk Pulau Jawa ya untuk harga sendiri itu rata-rata tidak terlalu tinggi dikarenakan masih bisa dijangkau dengan transportasi truk yaitu darat namun kalau di Pulau Jawa kita harus memakai ekspedisi ekspedisi yang dimana kita harus menggunakan laut dan rata laut dan udara seperti marjin daripada produk tersebut pun akan semakin tinggi seperti itu oke baik Bu Yanti terima kasih atas penjelasannya mungkin pertanyaannya oke sudah sudah habis untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dari para peserta webinar untuk narasumber yang sebelumnya sudah memaparkan presentasinya bisa nanti akan dijawab langsung ataupun juga bisa disampaikan dulu nanti diinformasikan oleh sekretariat nah untuk pemenang dari giveaway dari webinar ini untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik ada tiga yang pertama adalah saudara Irnanda Marasi Siahaan yang kedua adalah saudara Deni Wijayanti dan yang ketiga adalah Randy Salampesi silakan memberikan informasi data diri nanti di Instagram JP2GI yaitu JP2G underscore Indonesia ya baiklah kita sampai pada sesi acara sesi terakhir dari webinar kita kali ini kami mohon untuk semua narasumber boleh menghidupkan kameranya nah dari diskusi tadi kita memahami bahwa pentingnya meningkatkan kepedulian terhadap susut dan limbah pangan menuju ketahanan pangan dan gizi dalam perspektif nasional serta menata jalur distribusi dan pasar agar lebih baik khususnya di bidang perikanan Indonesia dan memastikan agar masyarakat kita terus mendapat asupan gizi dan tetap sehat dan kuat terima kasih atas partisipasinya di dalam kegiatan webinar JP2GI selanjutnya nanti kita akan ada lagi webinar di bulan Oktober sejalan dengan diperingatinya hari pangan sedunia tanggal 16 Oktober 2020 kita akan banyak membahas pangan di Indonesia so please stay tune sebelumnya juga ada webinar dari yang diadakan oleh Gain mungkin bisa ditayangkan slide-nya jadi ada webinar reducing food loss and waste during COVID-19 yang diadakan oleh Gain bersama dengan Jack Post Upload pada tanggal 29 September 2020 dari pukul 2 sampai 4 dimana nanti juga akan ada translator meskipun nanti webinar ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris dan Indonesia silahkan untuk join dalam webinar ini baik rekaman video webinar ini dapat dilihat di youtube jp2gi underscore official ada pun materi webinar dapat dilihat di website jp2gi dan untuk pertanyaan komentar saran perbaikan silahkan untuk menghubungi kami melalui email ke sekretariat underscore sekretariat at jp2gi dot org terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berpartisipasi dan memberikan penjelasan paparan yang sangat baik sehingga terselenggaranya webinar jp2gi ini dengan baik terima kasih juga untuk para peserta webinar mudah-mudahan acara webinar yang diselenggarakan jp2gi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih salam jumpa dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami salam jp2gi aplausi Terima kasih. Terima kasih.